Kemarin ada yang bilang kalau Samsung Galaxy S23 ini tuh punya performa yang ampas Yakin? So, jadi kemarin itu gue baru aja ngeliat salah satu postingan dari komunitas sponsor Indonesia yang ada di Facebook Jadi salah satu member mereka itu ada yang bilang ya Kalau Samsung Galaxy S23 ini tuh punya performa yang ampas Apakah benar? So, di video kali ini gue pengen kupas tentas tentang Samsung Galaxy S23 yang udah gue pake selama 1 bulan terakhir Dan di video kali ini gue bakal bahas lengkap nih Terutama tentang performanya Samsung Galaxy S23 kalau seandainya dipake untuk gaming So, pastiin temen-temen biar gak salah kaprah temen-temen itu nonton videonya dari awal sampe akhir Dan so, buat temen-temen yang penasaran sama video review dari Samsung Galaxy S23 ini Yuk tanpa pesa-pesa lagi langsung aja check this out Alright, first of all mungkin kita bakal start dulu ngebahas Samsung Galaxy S23 dari sektor yang cukup kontroversial nih Akhir-akhir ini Yaitu mengenai desain dari smartphone ini Sebenernya kalau seandainya kita ngebahas soal desain dari Samsung Galaxy S23 Gue itu ada dua kesan sama smartphone ini ya Di satu sisi gue itu demen banget sama desainnya Samsung Galaxy S23 Tapi di satu sisi gue ngerasa desain HP ini tuh jadi kurang gitu eksklusif Setelah Samsung Galaxy A-Series kemarin itu ngeluncurin Samsung Galaxy A34 sama A54 yang desainnya mirip banget sama HP ini Di sini mungkin kalau seandainya temen-temen bandingin desainnya secara head-to-head S23 ini tuh mirip banget sama Samsung A-Series terbaru Dan sebenernya menurut gue langkah ini tuh bisa dibilang adalah sebuah kekurangan ya Terutama untuk usernya Samsung Galaxy S23 Mungkin yang awalnya penggunanya ini tuh seneng karena HP-nya punya desain yang kelihatan lebih fresh dan juga lebih elegan Tapi setelah akhirnya Samsung Galaxy A-Series itu menerapkan desain yang mirip kayak Samsung Galaxy S-Series Di sini justru menurut gue malah nurunin pamornya S23 Series nih Jadinya menurut gue desainnya ini tuh bisa dibilang kurang gitu eksklusif Tapi kalau seandainya kita ngebahas tentang desainnya tentu aja itu balik lagi ke selera kalian masing-masing Namun kalau seandainya kita itu udah ngebahas sektor layar dari Samsung Galaxy S23 Gue yakin banget ya Pasti banyak dari kalian yang setuju kalau desain layar dari HP ini tuh beneran cakep banget Di sini kalau seandainya temen-temen lihat desain HP ini tuh punya bezel yang simetris di sisi kiri, kanan, atas, dan juga bawahnya Dan ini tuh menurut gue gak cuma desainnya aja yang cakep nih Tapi menurut gue spesifikasi yang dibawa pun menurut gue ini juga ciamik banget Di sini Samsung Galaxy S23 ini tuh bawa layar berukuran 6,1 inch dengan panel Dynamic AMOLED 2X Yang dimana untuk resolusinya sendiri, HP ini tuh udah bawa resolusi Full HD Plus nih Dengan refresh rate yang bisa sampai 120Hz Di sini untuk layarnya, HP ini juga ada support sama HDR10 Plus Yang dimana tentu aja kombinasi ini tuh bikin HP ini jadi punya layar yang top grade banget nih Di sini gue yakin temen-temen tuh pasti udah bosen dengerin para tech reviewer yang muji-muji layarnya Samsung Karena emang menurut gue ya sebagus itu Layarnya ini tuh kelihatan bright dan juga vivid Tapi kalau menurut gue pribadi, sebenernya upgrade yang lumayan berasa dari HP ini tuh justru ada dari segi speaker-nya nih Yang dimana menurut gue bass-nya lebih berasa Dari segi clarity pun menurut gue juga lebih jernih ketimbang sama S22 Meskipun secara setup-nya ini tuh masih sama Sama Samsung Galaxy S22 yaitu stereo speaker di bagian earpiece sama bagian bawahnya Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya Yaitu ke sektor yang tadi sempat diremehin sama orang-orang di Facebook Yaitu di sektor performanya Di sini mungkin pertama-tama gue bakal kasih recap-nya dulu ya Mengenai spesifikasi dapur pacu dari Samsung Galaxy S23 ini Di sini tuh dapur pacunya sendiri Samsung Galaxy S23 ini tuh ditenagai sama chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Yang dimana untuk RAM-nya sendiri HP ini tuh dibekalin sama RAM 8GB dan juga storage 256GB Di sini storage-nya tuh gak bisa ditambahin lagi pake microSD Jadinya pastiin dulu temen-temen pilih storage yang cukup buat temen-temen Dan untuk UI-nya sendiri, HP ini tuh pake One UI 5.1 nih Yang punya basis di Android 13 Di sini Samsung pun juga kasih jaminan buat temen-temen Updatenya tuh bisa sampe 4 tahun untuk OS Dan juga 5 tahun untuk security patch Jadinya buat temen-temen yang pengen pake HP ini untuk jangka panjang Tapi mustingin update OS Sekarang ini temen-temen gak perlu takut lagi deh Kalau sendirian pengen beli HP Samsung untuk kebutuhan jangka panjang Lalu balik lagi ke sektor performanya Kalau tadi mungkin ada orang yang ngeremehin tentang performanya Samsung Galaxy S23 Di sini gue saranin orang-orang yang ngomong gitu Gue saranin buat beli dan cobain sendiri ya Kira-kira gimana performanya Samsung Galaxy S23 menurut kalian Kalau menurut gue pribadi sih, HP ini menurut gue kenceng banget untuk penggunaan sehari-hari Begitu juga kalau seandainya kita itu pengen pake HP ini untuk kebutuhan gaming Di sini One UI juga nyediain beberapa fitur tersembunyi nih Seperti alternate game performance yang ada di game booster Sama satu lagi temen-temen bisa juga download aplikasi game plug-ins yang ada di Samsung Galaxy Store Kalau udah mungkin temen-temen bisa juga aktifin game booster plus di game plug-ins Dan kalau udah temen-temen tinggal ikutin aja setelan yang kayak di HP gue nih Setelah itu temen-temen artinya udah unlock full performance dari Samsung Galaxy S23 ini Di sini setelan ini tuh ditujukan untuk ngedongkrak full performance dari Samsung Galaxy S23 ini Dan ini tuh udah terbukti nih Gue tuh udah coba main Genshin Impact selama 1 jam di grafik mentok rata kanan Dan temen-temen mungkin bisa liat statistik selama gue main HP ini nih Frame rate yang tuh bisa stabil di 58-60 fps Meskipun untuk suhunya HP ini tuh udah menyentuh di angka tertingginya yaitu di 43-45 derajat So far sepanjang gue pake smartphone flagship kayaknya belum ada smartphone yang bisa sestabil ini Dan mungkin buat temen-temen yang bilang performa HP ini ampas Temen-temen mungkin belum ikutin langkah yang udah gue coba nih Jadinya performa S23 kalian tuh masih ketahan dalam kondisi default Tapi sebagai catatan juga kalau sendiri temen-temen pake fitur ini maka baterainya tuh akan lebih kekuras lagi Dimana temen-temen bisa liat juga ya di grafik ini penurunan baterainya tuh menurut gue bisa dibilang lumayan signifikan Disini emang menurut gue baterainya 3900mAh di HP ini tuh agak sedikit kurang kalau seandainya pengen digeber gaming terus-terusan Tapi kalau seandainya temen-temen cuma pake HP ini untuk sesekali gaming aja HP ini tuh meskipun ukuran baterainya 3900mAh Tapi menurut gue cukup oke nih untuk bertahan 1 harian penuh dengan SOT di angka 5-6 jam Kalau kita ngomongin soal chargingnya sendiri HP itu udah didukung sama kemampuan charging sampai 25W Yang dimana mungkin kalau seandainya kita liat dari segi angka aja mungkin banyak juga ya Dari kalian yang meremehkan performa charging dari Samsung Galaxy S23 ini Tapi kalau menurut pengalaman gue pribadi HP ini tuh untuk ngecas dari 0-100 tuh gak butuh waktu yang lama banget Yaitu cukup 1 jam 15 menit aja Yang dimana menurut gue ini tuh gak ngebut-ngebut banget Tapi at least masih cukup cepat untuk kebutuhan gue sehari-hari Nah lalu lanjut setelah berikutnya yaitu ngebahas sektor kamera dari Samsung Galaxy S23 ini Sebenernya kalau seandainya kita ngebahas dari sektor kameranya mungkin gak ada perbedaan yang signifikan ya Antara Samsung Galaxy S22 sama Samsung Galaxy S23 Disini spek kamera utamanya HP itu masih sama-sama pake kamera utama 50MP Yang dimana kameranya ini juga ditemani sama 2 kamera lainnya nih Yaitu kamera ultrawide 12MP sama kamera tele 10MP Kalau untuk kamera depannya sendiri disini tuh ada upgrade Dimana kali ini tuh pake kamera terbaru yaitu 12MP dengan autofocus Dan untuk hasil fotonya sendiri mungkin disini kita bakal start dulu ya Dari foto lowlight dari Samsung Galaxy S23 ini Disini teman-teman bisa liat hasil foto dari Samsung Galaxy S23 di kondisi lowlight Yang dimana menurut gue untuk hasil foto lowlightnya HP itu bisa dibilang udah tergolong bagus ya Detailnya ini tuh menurut gue masih keliatan tajam dan juga punya HDR yang cukup bagus Dan disaatnya bersamaan HP ini juga menurut gue punya kadar noise yang minim Sama punya exposure yang cukup balance Dipake untuk foto orang di malam hari pun HP ini menurut gue masih cukup bagus dan juga punya warna yang akurat Dan ini juga berlaku di kamera-kamera lainnya nih Seperti kamera ultrawide dan juga kamera tele-nya Nah lalu kalau tadi foto lowlight aja HP ini tuh udah bagus banget Tentu aja foto daylight ini tuh bukan jadi masalah nih Buat Samsung Galaxy S23 yang punya kamera sebagus ini Teman-teman bisa liat sendiri hasil foto daylight dari HP ini tuh menurut gue punya detail yang cakep banget Dan juga punya HDR yang sangat luas Dan ini tuh menurut gue jadi salah satu ciri khasnya flagshipnya Samsung nih Dimana dari segi warnanya HP ini tuh udah ready to post di sosial media Buat foto orang di siang hari pun HP ini tuh menurut gue punya skin tone yang cukup warm Tapi masih cukup natural Dan kalau seandainya teman-teman bandingin hasil foto dari HP ini sama Samsung Galaxy S23 Ultra Ini tuh menurut gue perbedaannya nggak bikin kalian wajib upgrade ke S23 Ultra nih Karena hasil fotonya tuh menurut gue keduanya sama-sama bagus Lalu untuk foto selfie-nya pun gue juga cukup suka sama hasil foto selfie dari Samsung Galaxy S23 ini Karena kalau seandainya kita liat beberapa HP flagship Samsung akhir-akhir ini Hasil fotonya itu so far menurut gue cukup memuaskan ya Karena dari segi detail HP ini tuh udah cukup detail untuk ukuran kamera depan Dan ditambah lagi angle-nya pun juga cukup lebar nih Jadinya HP ini tuh bakal cocok banget buat teman-teman yang pengen pake HP ini untuk kebutuhan selfie Mode portretnya pun juga bagus, lowlightnya juga oke Jadinya overall gue puas banget lah sama hasil foto dari kamera depan maupun kamera belakangnya Samsung Galaxy S23 ini Lalu lanjut set of videografinya HP ini tuh bisa record sampai resolusi 8K 30fps Dan ini tuh menurut gue adalah upgrade yang berasa signifikan banget nih Kalau seandainya kita bandingin sama Samsung Galaxy S22 Di sini teman-teman bisa liat sendiri hasil videografinya HP itu punya perekaman yang stabil dan juga super tajam Dan ini tuh even bahkan menurut gue stabilisasinya tuh udah menyaingi iPhone 14 Pro Max nih Yang notabene tuh menurut gue adalah HP terbaik untuk urusan videografi Lalu mungkin buat teman-teman yang pengen pake video yang lebih smooth lagi Bisa juga pake resolusi di 4K 60fps Dan resolusi ini tuh menurut gue adalah resolusi yang paling pas ya Kalau seandainya teman-teman pengen pake di Samsung Galaxy S23 ini Karena di resolusi ini HP ini tuh bisa support HDR video di 4K 60fps Yang dimana teman-teman bisa liat sendiri ya Hasil videonya ini tuh menurut gue punya stabilisasi yang cakep banget Dan juga punya HDR yang oke banget Lalu gak lupa juga Samsung juga upgrade beberapa fitur-fitur lainnya Seperti portrait video yang sekarang bisa sampai 4K 30fps Dan jujur ada satu hal lagi yang gue salut banget nih sama Samsung Yaitu dari perekaman videonya di kondisi malam hari Nah disini mungkin teman-teman bisa liat juga untuk perekaman videonya di malam hari Gue itu pake resolusi 4K 60fps Dan hasil videonya mungkin teman-teman bisa liat langsung ya Hasilnya ini tuh tetep keliatan bright dan juga bisa dibilang stabil dan juga minim jitter So guys, jadi gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Samsung Galaxy S23 Dan ini yang teman-teman liat adalah perekaman tertingginya ya Yaitu di 4K 60fps Jujur gue suka banget sama recordingnya Samsung Karena di flagship mereka Mereka itu tuh bisa record sampai resolusi 4K 60fps Hasilnya pun juga bagus ya teman-teman bisa liat sendiri Ini tuh stabil banget Dan kira-kira gimana nih? Kira-kira untuk stabilisasi-nya, hasilnya dan juga untuk audionya Teman-teman langsung aja bisa liat sendiri ya Kira-kira gimana untuk hasilnya Thank you Nah lalu setelah tadi kita itu puas ngebahas soal desain, layar, performa Dan juga kameranya Samsung Galaxy S23 ini Sekarang ini mungkin kita lanjut ke sektor yang paling terakhir ya Yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulannya Samsung Galaxy S23 ini Nah, jadi untuk harganya sendiri Samsung Galaxy S23 ini tuh sekarang dibandol dengan harga Rp 12.999.000 Untuk yang 128GB Tapi sebenarnya gue nggak nyaranin teman-teman buat ambil yang 128GB ya Karena makin di sini tuh ukuran data di smartphone makin lama pastinya bakal makin gede Jadinya menurut gue yang 256GB ini adalah sweet spot banget untuk teman-teman beli Apalagi kalau seandainya teman-teman itu beli Samsung Galaxy S23-nya ini tuh pas PO kemarin nih Teman-teman tuh bakal dapet cashback yang banyak Dan teman-teman juga bakal dapet perlindungan Samsung Care Plus yang bisa sampai 2 tahun nih Kayak Samsung S23 yang gue beli Tapi kalau seandainya kita balik lagi ke harganya tadi HP itu bisa gue bilang adalah HP flagship paling worth it Karena selain HP ini tuh menurut gue memiliki banyak banget fitur-fitur lengkap khas HP flagship Menurut gue dari sektor performanya HP ini tuh bisa dibilang adalah yang paling kenceng nih Yang ada di industri smartphone Indonesia untuk sekarang ini Jadinya mungkin buat teman-teman yang tadi di Facebook itu ngeramehin performanya Samsung Galaxy S23 Saran gue teman-teman cobain dulu secara langsung Karena kalau seandainya teman-teman udah cobain HP ini at least sekitar 1 minggu aja Gue yakin teman-teman pasti bakal berubah pikiran nih Karena menurut gue HP ini tuh basically adalah HP yang monster banget Kalau seandainya teman-teman pengen beli HP ini HP ini tuh linknya udah gue taro di kolom deskripsi Dan paling kan segitu dulu aja nih Jangan lupa like dan juga subscribe channel ini Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Thank you Jangan lupa like dan subscribe channel ini